Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjutan dari pertemuan THI minggu lalu tentang neorealism Pada minggu ini kita akan belajar mengenai varian dari neorealism yaitu defensive realism Salah satu penteori neorealism dengan varian defensive adalah Kenneth Walsh yang mengeluarkan tulisan berjudul The Theory of International Politics Nah dalam tulisannya itu ada beberapa poin penting yang dia coba jelaskan terkait defensive realism Poin pertama yaitu Kenneth Walsh mencoba memberikan penjelasan mengenai perbedaan signifikan antara sistem internasional dan sistem nasional Menurut Kenneth Walsh yang dimaksud dengan sistem anarki adalah sistem yang terdiri dari unit yang sama fungsinya namun memiliki kapabilitas yang berbeda Nah untuk hal ini Kenneth Walsh mendefinisikan sistem nasional atau sistem domestik di mana adanya pemerintahan atau negara itu bukanlah sistem yang bersifat anarki karena karakter utama dari sistem yang anarki itu adalah sistem yang self-help Yang dimaksud dengan self-help disini adalah masing-masing unit hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka tidak bisa bergantung pada orang lain atau negara lain Menurut Kenneth Walsh, sistem nasional bukanlah sistem yang bersifat self-help karena adanya pemerintah atau negara yang diberikan legitimasi untuk menggunakan kekuatan atau kekerasan demi menjamin keselamatan atau keamanan nasional Nah hal ini sangat berbeda dengan sistem internasional di mana masing-masing negara hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk menjamin keselamatan mereka Struktur politik internasional yang anarki tadi menurut Kenneth Walsh akan membatasi terjadinya kerjasama antar negara disebabkan oleh dua hal Hal yang pertama yaitu dalam sistem yang anarki di mana masing-masing unit memiliki kapabilitas yang berbeda maka akan ada ketimpangan kapabilitas adanya inequality Nah inequality ini kemudian menciptakan rasa insecurity rasa tidak aman dari unit-unit yang memiliki power lebih kecil karena mereka tidak yakin adanya uncertainty adanya ketidakpastian dari niat masing-masing negara tersebut terhadap diri mereka Nah hal ini menciptakan lambat laun adanya security dilema oleh karena itu akan sangat sulit bagi negara untuk bekerjasama satu sama lain disebabkan oleh kapabilitas mereka yang berbeda dan rasa tidak aman satu sama lain akan jaminan masa depan bahwa kerjasama ini akan tetap berlangsung Alasan yang kedua yaitu dalam sistem yang self-help maka masing-masing unit akan memiliki kekhawatiran terhadap keberlangsungan hidup mereka satu sama lain How to survive Jadi yang mereka pikirkan karena how to survive lebih penting maka yang mereka lakukan adalah meningkatkan keuntungan mereka sebanyak mungkin dengan cara memaksimalkan power sehingga akhirnya karena mereka bertindak untuk kepentingan mereka masing-masing kerjasama menjadi sulit untuk dilakukan Dalam sistem internasional yang anarki terkadang tindakan dari satu negara atau satu unit itu yang kemudian dilakukan oleh unit-unit lainnya bisa menghasilkan hasil yang tidak diinginkan atau dalam konsepnya Alfred Ihan menyebutkannya itu sebagai tyranny of small decision contoh dari fenomena tyranny of small decision ini bisa dianalogikan dengan apa yang terjadi dalam perekonomian misalnya ketika individu yang rasional demi kepentingan pribadi masing-masing memutuskan untuk menabung uangnya nah hal ini tentu hal yang wajar namun ketika unit-unit ini secara kolektif melakukan hal yang sama maka banyak sekali orang yang menabung justru dampaknya menjadi dampak yang signifikan dan besar serta menyebabkan goncangan di skala yang lebih besar ketika semua orang memutuskan untuk saving maka jumlah uang yang beredar akan sangat sedikit dan terjadilah deflasi di negara tersebut nah hal ini juga berlaku di level internasional dimana ketika semua negara secara rasional memilih untuk melakukan tindakan hanya berdasarkan kepada kepentingan nasional mereka masing-masing in the end pada akhirnya di satu titik nanti akan terjadi a tyranny of small decision maka akan terjadi unwanted outcome gitu hasil yang tidak diinginkan sehingga pada akhirnya nanti akan ada perbenturan antara national interest melawan international interest secara historis bisa dilihat bahwa pada perkembangannya negara akhirnya memutuskan untuk lebih mendahulukan international interest ketimbang national interest mereka hal ini dapat dilihat pada peristiwa tahun 1970 dimana saat perkembangan teknologi senjata nuklir muncul negara-negara di dunia akhirnya memutuskan untuk adanya disarmament atau pelucutan senjata nuklir secara internasional sehingga dapat kita lihat bahwa international interest atau kepentingan internasional haruslah terpenuhi bahkan hingga akhirnya itu bisa menjadikan kepentingan internasional di posisi yang subordinat nah tentu siapa unit atau agen yang akan bertindak untuk memenuhi kebutuhan internasional atau kepentingan internasional ini karena ini merupakan tugas yang besar maka dibutuhkanlah agen dengan kapabilitas yang juga besar atau great capability yaitu negara terutama negara-negara yang hegemon gitu bertindak atas kepentingan atau kebutuhan dari negara kebutuhan dari dunia agar dunia tetap bertahan atau survive namun pertanyaannya disini dalam sistem yang self-help siapa negara yang mau bertindak untuk kepentingan bersama ini nah menurut Kenneth Wals the only remedy for a strong structural effect is a structural change jadi untuk mengatasi permasalahan yang structural atau permasalahan yang berdampak secara masif ini bukan hanya pada level nasional namun juga level internasional maka dibutuhkanlah perubahan struktural yang dimaksud perubahan struktural disini bukanlah perubahan struktur anarki jadi sifat anarki dari struktur internasional itu tidak berubah namun strukturnya yang berubah yang dimaksud perubahan struktural disini adalah perubahan jumlah dari pihak-pihak yang berperan penting dalam struktur tersebut menurut Kenneth Wals jumlah partisipan atau jumlah great power yang berperan dalam level internasional yang paling baik atau yang paling stabil adalah dua yaitu disebut dengan dunia yang bipolar bipolar world mengapa hanya dua aktor atau dua great power pertama dua great power ini tindakannya lebih mudah diprediksi atau digambarkan dan yang kedua masing-masing kekuatan besar dunia ini sifatnya lebih self sufficient dan tidak ketergantungan satu sama lain menurut Kenneth Walsh semakin ketergantungan satu unit atau negara maka dia semakin rapuh gitu nah dengan adanya dua negara yang tidak ketergantungan satu sama lain yang memiliki power besar di dunia maka ini justru lebih baik karena masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang self sufficient dari penjelasan Kenneth Walsh terkait adanya dua aktor yang great power ini dua negara great power bisa dilihat bahwa sama cara berfikirnya dengan mekanisme pasar karena Kenneth Walsh menginginkan adanya equilibrium atau keseimbangan antara dua belah pihak ini sehingga negara dalam pandangan Kenneth Walsh bukanlah aktor yang agresif yang selalu berniat untuk menyerang atau menggunakan kekerasan namun negara adalah aktor yang justru bersifat security seeking gitu bukanlah bersifat power seeking yang diinginkan oleh negara itu adalah keamanan gitu asumsinya ketika satu negara mencoba untuk meningkatkan keamanan nasional mereka maka dengan kata lain secara tidak langsung itu juga mengurangi keamanan dari negara lainnya sehingga negara lain juga akan berusaha untuk meningkatkan keamanan mereka nah lambat laun hal ini akan menciptakan security dilema antar kedua belah pihak nah security dilema menurut Kenneth Walsh tidak selalu menghasilkan kompetisi dan perang namun security dilema justru bisa menciptakan harmoni menciptakan perdamaian dengan cara apa maka negara masing-masing negara tersebut yang mengalami security dilema akan melakukan balancing nah balancing ini bisa dengan cara beraliansi bisa dengan cara meningkatkan kapabilitas militer mereka nah lambat laun maka nanti akan terciptalah balance of power nah menurut Kenneth Walsh negara adalah aktor yang lebih prefer atau lebih mengutamakan tujuan-tujuan yang jangka panjang dibandingkan tujuan jangka pendek jadi dibandingkan melakukan serangan terhadap negara lain negara yang rasional justru akan mempertimbangkan tujuan jangka panjang mereka hingga akhirnya konflik atau perang menjadi bisa dielakkan terjadi dalam sistem yang balance tadi sistem yang seimbang teman-teman masih ingat dalam perekonomian ada istilah pasar persaingan sempurna perfect competition persaingan sempurna dalam ekonomi tersebut dimaknai ketika perusahaan sorry ketika produsen dari masing-masing komoditas tersebut memiliki kapabilitas produksi yang sama memiliki jenis produksi yang sama sehingga mereka bisa bersaing secara sempurna antara satu sama lain hal ini juga yang diakini oleh Kenneth Walsh ketika ada dua kekuatan besar di dunia dengan kapabilitas yang hampir sama ketika mereka mencoba untuk meningkatkan security satu sama lain maka nanti mereka akan menciptakan balance of power nah balance of power inilah yang menurut Kenneth Walsh mampu untuk mencegah terjadinya perang dan juga mampu untuk memenuhi kepentingan internasional seperti yang dijelaskan tadi maka dua kekuatan besar inilah yang kemudian bertindak atas dasar kepentingan internasional gitu demikianlah perkulian minggu ini jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian materi Kakak mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih